Masyarakat Dusun Kelontang Desa Gendo, Kecamatan Sempu pada hari Jumat sore mengambil sikap dengan menanam pohon pisang di tengah jalan, lantaran jalan yang menjadi akses sehari-harinya hingga sekarang tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah. Aksi mereka merupakan bentuk protes dan kekecewaan karena jalan penghubung dua kecamatan yaitu Sempu dan Songkon hingga sekarang masih belum ada perbaikan sama sekali dan kurang lebih sudah berjalan dua tahun mengalami rusak parah. Rusaknya jalan tersebut juga membuat pengguna jalan sering terjadi kecelakaan akibat berbu jalan yang baik untuk dilewati. Selain itu debu dari jalan yang rusak juga masuk ke rumah-rumah warga sehingga warga kewalahan untuk membersihkan. Warga menanam belasan pohon di tengah jalan itu sempat menjadi perhatian pengguna jalan lain dengan merekam dan banyak juga yang mendukung aksi mereka. Jalan inti menuju berbagai tempat wisata di kecamatan Songkon ini panjangnya kurang lebih 3 hingga 4 km dan sering dilalui oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Menurut Hadi Siswanto, menanam pohon pisang ini bukan tanpa alasan karena mereka beberapa kali sudah mengajukan protes ke perangkat desa, namun hingga sekarang belum ada tanggapan juga. Adanya realisasi dan akhirnya mereka mengambil sikap dengan menanam pohon pisang. Aksi protes ini berharap mendapatkan perhatian dari pemerintah desa maupun Kabupaten Banyuwangi sehingga perbaikan jalan di wilayah mereka secepatnya terrealisasi. Terutama Bupati Banyuwangi agar jalan yang rusak ini segera diperbaruki supaya kita juga tenang, terus pengendara yang lewat di sini juga enak, nyaman. Banyak yang mengeluh Pak masalah ini, banyak. Tidak hanya masyarakat sini, tapi pengendara yang sering lewat sini. Sementara itu Kepala Desa Gendoh Didik Darmadi ketika dikonfirmasi menghimbau kepada warganya, jangan sampai melawan hukum karena jalan yang mereka tanami merupakan ada hak pengguna jalan lain. Untuk perbaikan jalan tersebut merupakan kewenangan Kabupaten Banyuwangi dan desa hanya dapat mengajukan perbaikan saja. Sedangkan perbaikan sudah dianggarkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan anggaran 200 juta rupiah dan panjang kurang lebih 100 meter dengan pengaspalan hot mig. Rencananya tahun ini segera direalisasikan, agar tetapi bulannya masih belum dapat ditentukan karena kewenangan dari dinas terkait. Ia menambahkan selama ini warga Kelontang sebenarnya sudah sering mendapat sosialisasi, salah satunya adalah perbaikan jalan yang akan segera dibangun. Kita tetap berjuang, saya sendiri juga tidak senang jalan rusak. Saya ke Pelawasan yang biasanya sering ke Pelawasan, sekarang karena jalan rusak, ya tidak saya hindari, kadang muter sampai kemiri dan lain sebagainya. Harapan saya mudah-mudahan nanti dari Kabupaten cepat turun, cepat melihat, karena ini Banyuwangi Repon salah satunya adalah untuk meningkatkan perekonomian. Kalau jalannya rusak, ekonominya kapan mau maju. Harapan saya Bupati bisa cepat mengusulkan atau memerintahkan dinas untuk sudah turun, melihat kondisi di lapangan khususnya di Jagindo yang memang kerusakannya sudah sangat parah. Dhani Eka, JTV